PEMBOLONGAN Dahulu, masyarakat ternate terbagi dalam strata sosial yang masih bersifat tradisional dan cenderung ke arah monarkis. Meskipun pembolongan masyarakat tidak setajam seperti adanya kasta-kasta dalam struktur sosial feudal, namun terdapat pembolongan yang bertolak atas dasar keturunan. Dengan demikian pembagian masyarakat tradisional di ternate tidak bersifat fungsional. Mari kita uraikan stratifikasi sosial masyarakat adat di ternate. Yang pertama golongan Jauh. Yaitu golongan istana, yang terdiri dari sultan dan keluarganya, sampai tiga turunan satu garis lurus langsung. Sebutan terhadap kedua golongan ini. Misalnya, Jauh Kolano, atau Yang Mulia Sultan, dengan nama kebesaran, Paduka Sri Sultan Said Ulbiladi Siraj Ulmulki Amir Udini Maulana As Sultan. Sedangkan sebutan untuk permaisuri sultan, Jauh Boki, singkatan dari kata Jauh Maboki, sebutan untuk anak putra sultan, Kai Cili Putra, dan Boki Putri, atau Putri Sultan. Yang kedua, golongan Dano. Yaitu golongan keluarga cucu sultan dan anak-anak yang dilahirkan dari putri sultan dengan orang dari luar lingkungan istana, atau masyarakat biasa, juga termasuk keturunan dari kakak maupun adik kandung sang sultan. Ketiga, golongan Bala. Golongan ini sering disebut dengan, bala khusus sekano-kano, yaitu mereka yang berada di luar kedua golongan sebelumnya, atau rakyat biasa. Untuk membedakan antara ketiga golongan tersebut, secara nyata dalam keseharian masyarakat adat di Ternate bisa dilihat dari penutup kepala yang digunakan pada pelaksanaan acara-acara adat, baik acara seremonial maupun acara ritual. Dengan adanya golongan Jauh dan Dano, bukan berarti bahwa jabatan-jabatan tinggi dalam struktur dewan adat baik dalam bidang urusan duniawi, atau bobato dunia, maupun urusan keagamaan, atau bobato akhirat, tertutup bagi golongan rakyat. Sebagai contoh, kepala adat dan rumah tangga dalam istana kesultanan biasanya dijabat oleh golongan rakyat biasa. Di samping pembagian struktur kehidupan sosial tersebut di atas, masih ada lagi pembagian kelompok kekerabatan besar, yang membagi seluruh masyarakat Ternate menjadi 41 kelompok kekerabatan berdasarkan wilayah. Misalnya, 1. Soasya Yaitu komunitas atau kelompok kekerabatan besar yang terbagi lagi dalam beberapa soa atau marga. Soasya terdiri dari 9 kelompok soa yang berada di di wilayah pusat kesultanan. 2. Sangaji Yaitu komunitas atau kelompok kekerabatan pada beberapa distrik di negeri seberang atau di luar pulau Ternate. 3. Heiku Yaitu komunitas atau kelompok kekerabatan masyarakat Ternate yang wilayahnya mulai dari Ake Santosa, sekarang ke lurahan Salero, sampai ke arah utara, hingga ke pulau Hiri. 4. Cim Yaitu kelompok kekerabatan atau komunitas masyarakat Ternate, yang wilayahnya dari Ake Santosa hingga mencapai ke selatan Ternate. Seiring dengan perkembangan zaman hingga saat ini, eksistensi dari penggolongan stratifikasi sosial dalam masyarakat Ternate seperti yang telah uraikan sebelumnya, dari waktu ke waktu semakin memudar. Fenomena ini terjadi karena tuntutan zaman yang mau tidak mau menggiring pandangan masyarakat Ternate modern ke arah persamaan hak dan derajat. Seperti halnya daerah lain di Nusantara yang notabene bekas suatu kerajaan atau kesultanan. Masyarakat Ternate modern juga berpandangan bahwa status sosial seseorang bukan lagi ditentukan oleh faktor genealogis, malainkan dari aspek SDM. Namun demikian, stratifikasi sosial tradisional Ternate masih tetap eksis di kalangan tertentu, khususnya masyarakat adat. Yang hingga saat ini masih tetap setia dengan kebesaran dan kejayaan kesultanan Ternate pada masa lampau. Pembagian kelompok kekerabatan murni yang terdiri dari 41 kelompok kekerabatan seperti yang diuraikan, hingga saat ini masih dipertahankan oleh sebagian kalangan dan dalam bentuk kesatuan masyarakat, eksistensi nama sebuah desa maupun nama tlan atau marga. Saat ini masih banyak yang menggunakan nama marga di belakang nama orang. Ternate memang sangat kaya dengan tradisi, adat dan budaya yang didalamnya masih terdapat nilai positif. Kearifan lokal yang diwariskan oleh pendahulu negeri ini bisa dipetik untuk kita ambil pelajaran yang bijaksana untuk masa yang akan datang. Itulah beberapa pengolongan stratifikasi dalam masyarakat Ternate. Syukur Dofu-Dofu